Pengelolaan dokumen dan kearsipan pemerintah daerah idealnya memerlukan petugas aksi paris di setiap instansi dan organisasi perangkat daerah. Selain itu diperlukan pula fasilitas yang sesuai standar pengelolaan arsip dan dokumen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Iwan Setiadi. Dia menjelaskan dokumen dan arsip-arsip penting pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang berupa surat, foto, video dan dokumen penting lainnya saat ini tersimpan dan tertata baik di lantai 2 dan lantai 3 gedung museum dan kearsipan Kapuas Raya, Jalan Sintang Potusibau, Jerora Sintang. Iwan juga menyampaikan saat ini tidak semua kantor OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang memiliki tempat khusus penyimpanan arsip surat dan dokumen penting yang menyangkut dokumen pemerintah. Kurangnya serana dan prasarana serta petugas yang menangani arsip di Kabupaten Sintang mempengaruhi penilaian kinerja pengelolaan kearsipan di Kabupaten Sintang menjadi kurang baik dan tidak memuaskan. Oleh sebab itu ke depan tentulah dengan adanya kegiatan pengawasan ini kita harapkan pengelolaan kearsipan di Kabupaten Sintang akan lebih baik lagi. Kita akui bahwa pengelolaan kearsipan di Kabupaten Sintang beberapa tahun kebelakang kita mendapat nilai buruk. Tetapi dengan upaya kerja kawan-kawan di dinas pembesaran dan kearsipan di Kabupaten Sintang kategori itu sudah mulai meningkat. Dalam dua tahun ini kita dari nilai buruk kemudian cukup dan sekarang masuk kepada kategori baik. Iwan berharap kearsipan di Kabupaten Sintang nantinya dapat memiliki sumber daya manusia dan serana fasilitas yang mumpuni. Khusus mengelola arsip dan dokumen yang tentunya sesuai dengan standar teknis yang ada. Sehingga arsip dan dokumen yang terkait dengan Kabupaten Sintang dapat terjaga dan tersimpan secara baik. Dari Kabupaten Sintang, Henry Ono memberi tekan. Seperti itu.